Setelah sebelumnya banyak pemberitaan mengenai Jennifer Dunn yang disebut-sebut merupakan orang ketiga yang merusak rumah tangga Faisal Haris dan Serita Abdul Mukti, kini teka-teki mengenai hubungan asmara antara Jennifer dan Faisal akhirnya terjawab. Ya, kemarin kuasa hukum Jennifer, Peter L, menegaskan bahwa Jennifer dan Faisal merupakan pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada Desember 2016 silam. Sore ini selaku kuasa hukum dari keluarga Jennifer Dunn dan keluarga besarnya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu sesuai janji saya beberapa hari yang lalu, saya sudah mempertemukan keluarga besar Jennifer Dunn serta keluarga besar Faisal Haris. Dan dalam pertemuan itu orang tua Jennifer Dunn hadir dan orang tua Faisal Haris juga hadir. Sehingga selaku kuasa hukum saya menginginkan kejelasan dalam posisi kasus klien kami ini supaya tidak menimbulkan di luar proses hukum yang saat ini dijalani oleh klien kami. Hasil pertemuan itu, antara lain yang pertama bahwa keluarga besar kedua belah pihak dengan tegas menolak istilah pelakor. Menolak dengan tegas itu sehingga saya dikuasakan untuk menyampaikan kepada halayak ramai bahwa istilah pelakor itu harap dihentikan. Dan mengapa? Karena alasannya yang pertama bahwa ternyata benar Jennifer Dunn dan Faisal Haris adalah suami istri. Dan dibuktikan dengan surat, dan saya sudah melihat surat, dan proses itu sudah dilakukan dua tahun yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Peter juga menjelaskan mengenai pernikahan resmi seperti apa yang telah dijalani oleh Jennifer Dunn dan Faisal. 9 Desember, hari Jumat. Resmi artinya, kan saya lihat ada buktinya bahwa Mika Siri. Dan ada keterangan dari institusi, negara. Ada yang menandatangani, ada saksi-saksi yang menandatangani surat. Karena orang tua dari Jennifer Dunn sendiri menegaskan bahwa anaknya dipinang oleh Faisal Haris secara resmi. Dan syarat-syarat yang ditentukan dalam keyakinan mereka sudah dipenuhi. Kalau orang tua sudah mengatakan demikian, terus kita yang lain mau apa? Bisa apa kita? Lalu apa yang menjadi alasan mengapa klarifikasi status Jennifer Dunn dengan Faisal baru dijelaskan saat ini? Ya, itu ke atas inisiatif saya sebagai kuasa hukum. Karena proses hukum yang sementara ini dijalani itu terasa tidak lancar kalau tidak dijelaskan posisi yang lain. Misalnya di dalam status dakwaan itu kan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Saya juga sebagai kuasa hukum bertanya loh, ibu rumah tangga dari siapa. Dan malam itu juga saya bertanya, ada Faisal Haris di situ. Sikap Anda sebagai suami seperti apa? Dan Faisal Haris mengatakan bahwa dia sudah, hatinya sudah berpindah ke lain hati.